Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube semua, selamat datang kembali di channel kami Nah di kesempatan kali ini, kami akan coba berbagi sebuah informasi serta tips sekaligus pengalaman pribadi kenapa sih saya itu sekarang gak beli beberapa produk itu lewat marketplace tapi lebih ke TikTok gitu Nah saya akan coba berikan alasannya di video ini ya untuk itu tetap pantau terus video ini hingga akhir dan jangan lupa subscribe-nya ya supaya dapat informasi menarik lainnya Sobat, berikut ini adalah alasan saya pertama coba misalnya saya itu ingin beli iPad ya iPad 9 gitu sajalah, iPad 9 Nah untuk beli iPad 9, saya itu biasanya lihat-lihatnya dari produk-produk yang direkomendasikan Nah salah satunya ini nih misalnya kayak gini disini harganya berapa? 4.751.000 ongkos kirimnya ongkos kirimnya itu kalau ke daerah saya, ke Sulawesi Tengah itu disini sekitar 66.000 ya harganya 47.000, 66.000 nah ini di Shopee kita coba cek di Tokopedia nah ini Tokopedia nya kita cek ya nah kita misalnya mau beli itu ya nah apa nih gak gerak-gerak oke tunggu dulu wah loading banget kita coba buka sekali lagi nah ini udah kebuka iPad 9 oke nah disini di Apple Watch Staff ini ya disini harganya berapa nih disini malah 6.000.000 ya biasanya ada nih yang 4.000.000 4.000.000 lebih gitu nah disini disini 4.600.000 tapi ini yang apa nih ini udah udah di penggantian unit ya apa ini ya nah disini 4.500.000 nah ini udah seperti ini ini harganya mirip-mirip ya beda 100.000 ya terus kalau kita cek ongkirnya ini ongkirnya besar banget nih 1.42 gitu disini 1.42 disana tadi ongkirnya 60.000 sekarang coba kita cek di TikTok sebelumnya saya coba ini ya saya kecilkan suaranya dulu kemudian saya pause nah kita coba cek disini iPad 9 kita lihat ya nah disini di Apple Watch Staff ini disini cuma 4.400.000 dari harga 2 tadi yang ada di Shopee di Adana Tengkopedia ini masih lebih murah kemudian ongkos kirimnya kita cek sobat mana ongkos kirimnya ya nah disini ongkos kirimnya itu gratis disini nah ini yang saya suka nih harganya udah murah ongkos kirimnya gratis lagi nah gara-gara ini saya sekarang tuh belinya udah beralih ya dari marketplace ke ke Shopee nah tapi tentu saja harus ada tips-tips tertentu supaya nanti dapet produk yang bener-bener kita inginkan yang original selain itu promonya itu luar biasa besar nih seperti ini ada diskon 82.000 gitu ya misalnya kalau kita geser lagi diskonnya disini disini ada diskon lagi nih diskon 327.000 minimal belanja ya 5.000 apa nih 5.000.000 berarti ya seperti itu luar biasa diskonnya 327.000 wah mantap sobat kita bisa geser lagi gak gak ada ini kalau 1.000.000 cuma dapat 82 jadi kalau seandainya belinya 5.000.000 dapat 327.000 luar biasa kan nah disini tinggal sempat pilih saja seperti itu misalnya ini dapat diskon yang 327.000 berarti pilih yang harganya 5 5.000.000 misalnya ini disini bisa diskon mantap nih 327.000 nah ini kalau 10.000.000 dapatnya 600 ini dapat 327.000 ya kita coba cek ya beneran gak dengan harga ini kita pilih ini ya yang harga 7.000.000 nah ini misalnya nah disini muncul diskonnya di diskon lagi sebesar 327.000 jadi bayarnya nanti cuman 7 juta setelah dipotongin 32 ya 7 juta 400 ribu lumayan loh diskon 300 300 ribuan sobat nah gara-gara ini sekarang saya beli sesuatu tuh disini luar biasa pokoknya sobat nah gitu ya nah misalnya ingin beli yang lain sobat bisa cek-cek nih oke sobat gitu aja ya mudah-mudahan informasi ini bisa berguna kepada sobat youtube semuanya makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh